Bebas, bebas. Oke. Sesaat lagi kita akan melihat spellnya nih Om. Kira-kira apa saja yang akan dibawa. Siap, dengan adanya roamer support yang akan dimainkan. Purify untuk Albert. Sprint tetap untuk Irrital bagi Brunch. Dan talent yang akan dipergunakan oleh semua pemain ini. Ada yang aneh, aneh gak kira-kira ini? Ada yang unik-unik lagi. Ada yang unik gak? Oke, Emblem Tank buat kedua, buat jungler. Kairi, Tsuji masih dengan assassin ternyata. Dia ngebawain thrill dan bahkan menggunakan killing spree. Wow. Yap, dan itulah dia hero-hero ataupun spell. Yang memang sudah dibawa oleh masing-masing tim. Match terakhir di hari ini penentuan pulau untuk Ipost. Tapi besok masih ada match yang berbeda yang menanti. Kira-kira game pertama akan menjadi mix siapa? Jadi, APL Arena kita bau tes dulu suaranya. APL mana suaranya? Oke. Oke. Dan loh, Van Strong. Wow. First blow tercipta boost dengan agresifitasnya flicker. Van Strong harus meregang nyawa di bawah menit pertama. Ketika dia melihat sandwalknya sudah aktif. Flicker lawan sudah dipakai. Dia ikut dengan flicker langsung pukul dengan sandwalk. Mau gak mau ya? Bisa ngejar dan tempel. Jadinya ngikut. Jadinya ngikut langsung. Tapi sekarang Su Sujin sudah level 3 pula. Van Strong cukup terkejut tadi di awal. Tapi sekarang Sans di tengah. Sudah mendapatkan sedikit gangguan. Oke. Dan sebenarnya kalau melihat dari segi poking di awal. Ya keren lebih enak lah ya. Bisa kasih efek terrifyingnya juga. Karena kalau melihat Novaria oke lah clearnya cepat. Tapi dia butuh kombinasi kan Om? Iya. Dari Novaria memang butuh astral meteornya juga. Astral screennya juga buat dipakai. Nah itu dia. Tapi untuk di gold range-nya. Sejauh ini kita melihat kedua pemain ini masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Walaupun memang tadi ada first blood yang dipegang sama Onyx. Cuman ini gak nge-swing goldnya juga terlalu jauh. Karena Evo's Legends masih bercoba untuk bermain hati-hati. Tapi wow. Pusat langsung ketemu. Tapi Brunz ternyata masih bisa menggocek loh. Tapi untuk sekarang coba lihat damage yang masuk ke dalam tubuh dari Albert. Cukup banyak. Dimana Brunz pun hanya kehilangan sedikit saja HP. Oke. Ke cicilan demi cicilan aja saling adu poke. Namun kalau melihat adanya set up menuju ke arah turtle yang pertama. Yang tadi seperti Iki itu Victoria yang Om Bawa bacain juga. Ini set up-nya udah dipegang doang sama Onyx masalahnya. Iya. Kita tahu bagaimana banyaknya juga mungkin efek CC ya. Yang bisa dimainkan oleh Fredrin sendiri. Wip. Apa yang terjadi tapi Veldora tempatnya berbeda sudah mulai melakukan sebuah tindakan. Namun untuk kali ini Brunznya pun langsung dihancurkan. Akankah turtle diganti dengan satu platingan penuh untuk di arah god laner. Tapi ternyata turtle-nya sedikit lagi akan menjadi milik siapa. Dan Sujin sepertinya berhasil mengamankan turtle yang pertama. Karena di zoning abis-abisan sama Veldoranya sih. Waduh. Albert. Wah. Tanpa ada gangguan loh tapi Vanserong mencoba untuk bisa mendekat. Bahkan sekarang Brunznya mulai maju dan gagal. Untuk bisa mendapatkan salpang global tersebut. Tapi Albertnya tertinggal sedikit lagi di arah tersebut. Albert akan kebisa bertangkat sedikit lagi. Yang tersisa Albertnya pun berhasil dihancurkan. Karena bawahnya purify juga ya. Jadi gak ada clicker buat kabur. Tapi dari segi emblemnya nih om. Oke tiga assassin dimainkan Onyx. Penetration jelas bakal dimainkan juga. Dan ada dua. Wow lihat Evos masih tetap dengan hal yang sama. Empat wilderness blessing dipakai oleh mereka. Empat ya. Jadi untuk alur rotasi, untuk teamfight cepat. Evos Legends. Emang anaknya hutan banget sih mereka. Hutan apa air nih? Dua-duanya sih. Tapi ya memang rotasi cepat bisa dibawakan juga. Dan adanya pick off terhadap Albert. Tadi membuat dari Evos Legends berhasil untuk mendapatkan keunggulan. Karena usaha pencurian ke arah Parvola juga gagal. Papulung anti Onyx. Papulung anti Onyx. Oke udah mulai ya lagunya ya. Udah mulai. Tapi Vanserong? Lagi tapi hei ada flicker yang sudah terlihat. Lagi dan lagi ya ada flicker yang terlihat dan terbuang juga. Jadi untuk aksesnya mungkin. Dua menit ke depan lah. 120 second. Yap. Tanpa adanya escape. Ini brush di bawah ditakkan mulu deh tadi ya. Yap. Susah juga pastinya. Karena dengan adanya range yang menang dari Albert. Dia bisa mendeliver pastinya. Damage-damage cicilan dari arah kejauhan. Cuman kayaknya di bawah udah terjadinya keramaian nih. Waduh. Empat orang langsung siap siaga. Waduh beransia sendirian. Dan bisakah dia bertahan? Van Strong sudah terlihat untuk bisa memberikan sebuah backup-an. Oke. Hasklaus sudah selesai untuk beransia. Menjadi modal utama pastinya untuk bisa sedikit durable ya di dalam laningnya. Dan memang kalau memang kita melihat di bawah tadi cukup ramai. Karena akan ada senter yang dimainkan oleh Onyx juga. Untuk bisa mendapatkan turtle. Namun sekarang kalau kita lihat dari boots itu sendiri. Udah mulai bergerak lagi untuk bisa bersama dengan rekan-rekannya Feldora. Akankah mereka bertemu tapi turtle. Sudah diserap pula Sudsujin menarik ke arah belakang Keyboy. Akan memulai jalan dia. Pertempuran dia tersebuka tapi ternyata untuk Kyrie-nya. Memulai langsung bagaimana pertempuran akan terjadi. Tapi Alba di bagian belakang mencoba. Untuk semangat agak-agak tapi beransia. Udah berhasil. Udah Bumi bisa mengusir lagi ke arah beberapa player ada sekarang. Sudsujin-nya berlari ke arah yang lain. Satu player berhasil ditaklukkan Kyrie. Plus turtle. Yap dan ini keuntungan besar untuk EVOS Legends dan bahkan Outer Middle Taret. Akan segera dicicil saja walaupun masih bisa di-defense oleh Onyx. Namun Om ini Onyx mereka nampaknya belum ada set up team fight yang begitu banyak ya. Ya dikaren juga dari Alba masih fokus ya. Untuk plating gold buat menangin atau dapetin ekip yang lebih dibandingkan dengan bronze juga. Sementara sudah ada swap lane bagi EVOS Legends. Top lane-nya masih tetap terjaga oleh boots. Jadi ini kita masih melihat untuk tarik ulur dari kedua tim. Dan Onyx sejauh ini sans. Masih sanggup untuk memberikan damage-nya dari jarak yang sangat aman. Ya karena memang scaling juga sebenarnya ya. Dari Novarianya buat dapetin damage. Tapi udah ada swap lane. Brunch ke arah atas. Yap, brunch-nya ke atas. Mereka meninggalkan lagi di bagian bawah. Dan sekarang boots-nya masih bisa bertahan dengan Desert Tornado. Tapi ada Raging Sandstrom yang berdarah memberikan sebuah kejutan. Ditembak lagi dengan satu Asterical dan juga Spear di bagian belakang. Wah ini kombinasi antara Raging Sandstrom dan juga Bloom. Boleh-boleh ya. Boleh-boleh. Tapi sekarang audience prediction 60% untuk Onyx. 40% untuk Ivoz. Ini ngeri juga ya. Raging Sandstrom ternyata imitasi. Imitasi palsu ya. Tapi ya memang bisa memberikan efek stun juga lah. Masih tetap sama. Dan kalau kita melihat dengan munculnya Florin. Jarang kan setelah pecah. Ini ada Florin yang dipakai kembali. Dan yang membuatnya cukup kuat sekarang. Bagaimana Sprout-nya. Ini sekarang instant kalau kena musuh. Wow boots udah langsung pasang loh. Boots udah langsung pasang si Halbert. Walaupun mungkin nantinya ada impact terhadap dari region SP yang bisa dipotong. Tapi setidaknya siapapun yang pakai item defense. Kan nikmat banget ada tambahan 8%. Dia memang yang dikejar dari mungkin dari si Halbertnya ya. Apalagi berhadapan dengan meta healer seperti ini ya. Si Halbert dan Odie. Atau mungkin dari. Wajib itu ya. Domi ini udah jadi item-item wajib. Udah wajib juga karena ada si Albert di Onyx. Tapi untuk di area rivernya ini mobilitas dari Ivoz Legends emang udah kuat banget. Terlihat dengan adanya empat Wilderness tadi. Jadi setupnya bakal lebih enak lagi. Mobilitas yang dimanfaatkan membuat dari Onyx bahkan di zoning out. Oke akan menjadi perfect starter untuk Ivoz Legends. Karena sekarang ada lagi di Setonado tadi. Yang diawalin dengan Reggie Centrum dan perfect turtle ternyata menjadi milik Ivoz Legends. Bakal untuk sekarang pushnya berhasil dihancurkan tapi Suljin harus berganggu. Kerannya tertinggal sedia dipakai belakang kerannya masih berusaha untuk bisa kabur. Tapi masih ada satu lilik yang langsung dikeluarkan dan juga T-Boy. Flicker majokan akhir depan dan Albert. Albert menggila dengan seluruh bolanya. Triple kill diamankan oleh Albert dengan adanya positioning yang free. Banyaknya source yang tadi udah keluar juga. Ini ngebuat dari Albertnya makin nyaman untuk ngasih. Yaudah damage dari belakang dia free hit banget Om. Ya tinggal rendang aja volley shootnya dan semua damage benar-benar masuk ya. Mungkin dimulai dari dibukanya Worldi tadi. Kena semua di follow up dengan Raging Sandstorm dari bot sini dia. Ini Worldi kena Raging Sandstorm masuk belumnya memang bisa di copy tapi damage dari Albertnya ini bisa masuk semuanya karena source-nya udah habis juga dari lawan. Dan bolanya bola merah lagi. Lihat dikejar bahkan sampai di flicker T-Boy. Dan resikonya gede banget kan untuk Brunch bisa join kesitu. Andai tadi Brunch join kesitu tapi kena juga. Wah makin runyam tuh Iwos. Iya dan kalkulasi dari T-Boy juga luar biasa ya. Romer support flicker dapetin satu secure kill. Dan Onyx meskipun memang mereka kehilangan objektif ya tadi. Tapi ditukarkan dengan empat. Jadi ya bisa dibilang masih unggul sedikit juga buat Onyx tadi. Oke. Dan mendadak networknya coba lihat gitu. Mulai mendekati dan bergerak sama jadi hampir tadi. Di persempit lagi gapnya ya. Wah bootnya udah selesai dengan Heptasis. Suns udah punya Lighting Trancheon. Dengan adanya cicilan-cicilan teror jarak jauh akan harus dihadapi oleh Iwos Legends. Lihat dan itu dia sprout yang mungkin bisa kalian lihat ya. Langsung ada stun instan yang bisa diberikan T-Boy. Dan kembali belum di copy oleh Cryt. Jadi sebenarnya banyak banget dari source yang bisa di copy ya. Mau inisiasi bisa, mau follow up bisa juga. Cuma Teldora. Iya mereka semua berusaha untuk bisa menghancurkan lagi. Satu outer turret yang ada di bagian mid akankah mereka berhasil dan benar. Satu untuk satu di area mid. Iya satu outer turret hancur namun. Ini juga Albertnya udah mulai dapetin efek snowballnya. Iya empat point kill buat Albert. Cukup cepat sih. Tapi ya garis depan bagi Onyx. Kairi Boots. Ini adalah dua hero yang pastinya ini selalu bisa menahan damage musuh. Belum lagi. Build dari Boots sendiri ini adalah build damage. Metal Ignition dipakai sama dia. Jadi satu di setor Nedo ini pasti akan mengaktifkan Metal Ignition. Oke. Dan juga ini jangan sampai nanti dibawa ke arah late game ya sama Iwos Legends. Berat loh ini ada Bruno ada Novarian. Waduh Kiboynya tertangkap basah loh tapi keratnya. Mulai lagi maju ke bagian depan. Sementara untuk Sub-Sujit. Akankah mulai maju tapi sekarang Brasnya langsung maju. Dan sekarang Kiboynya Brasnya langsung dihancurkan. Brasnya mulai menghilang bagian belakang Albert. Masih berhasil bertahan sejauh ini tapi sekarang Poldora. Ada flicker yang memang tepat waktu level dari Sub-Sujit pun jauh lebih tinggi dari Kairi. Dan wide retributionnya kita lihat. Siapa yang akan jauh lebih mengerikan lagi untuk bisa memperebutkan ke arah dari Lord ini. Empat versus lima ini bukan hal yang baik untuk Onyx namun masih ditarik ulur dan mencari informasi terlebih dahulu. Waduh keratnya sekali kena tembak sama bola tersebut. Dan sekarang Lordnya pertama menjadi milik dari Iwos Legends. Hampir kecuri dari Astral Sphere. Ini soalnya dibanyak banget momen-momen aduh retribution yang dapetin malah orang lain. Tapi Holy Baptism tadi menghentikan Kairi untuk menekan retribution dia. Dan ini dia sekilas dari in-game equipment yang sudah kita lihat sekarang. Heptasis si Halbert untuk si Boots. Dan mungkin untuk roamer atau dari XP lane sisi lawan dari sisi Iwos Legends. Kita melihat edit. Ini menggunakan Blade Armor ada. Domi juga ada. Athena Shield bahkan sudah selesai. Yap. Dan sebenarnya juga melihat dari Sunshank memang belum tumbang. Ini susah banget buat ngejar lini belakangnya om. Hmm iya. Bermain front to back. Front to back. Tapi bisa tadi kan kalau kita lihat lompat dengan heavy crossbow. Dari samping ya. Yes langsung disuper dengan Holy Hill. Waduh. Tapi balik lagi ya ini adalah Onyx. Mereka sering banget tertinggal. Tapi sekalinya mereka mendapatkan satu momentum aja. Gak bakal ada celah lagi yang bisa dilakukan oleh tim lawan dan Lord. Sudah bergerak di bagian tengah. Inner Tarth kemungkinan besar akan berhasil langsung dihancurkan. Akankah mereka mau melakukan sebuah team media tersebut. Dan bener saja. Sudah ada efekan yang memang bener-bener dikumpulkan. Tapi ternyata untuk kali ini. Coba lihat Boots yang bersendirian. Maju ke bagian depan dengan adanya backup-an lagi di bagian belakang. Bahkan Veldoranya langsung hajar pula. Bootsnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Hanya menyisakan Brans dan juga Sujin. Belum lama kita sebutkan dan kejadian. Inner Tarthnya mau dihancurkan. Kyrie mengepalai fight yang terjadi dan flicker raging sensor. Lagi-lagi ya metode tim fight kumpul yang memang bisa diatasi oleh kajian Kalim. Apa yang terjadi? Tapi Kiboy akan dikejar masih ada Cyclone Knight. Terus flash damage dari heavy crossbow sih gak bisa dianggap remeh ya. Apalagi dengan item yang sudah jadi juga. Minim dua item lah ya. Ada Hasklaw tadi, ada Berserker juga. Tapi ini lane atasnya ternyata emang udah kedorong juga sih. Dari Onyx mereka harus mempersiapkan adanya lane jauh yang dikontrol terlebih dahulu. Walaupun ya kita bisa melihat ini hero-hero fight banget kan. Dengan adanya Khalid. Kayak tadi digunakan pastinya untuk bisa melakukan inisiasi. Dan yang jadi PR adalah lane atasnya nih. Yang udah mulai didorong juga. Oh iya selain dari lane atas ini yang jadi PR kedua. Beran, itu sekali dia melompat tepe crossbow tadi semua bubar. Semua bubar mundur ke belakang. Apalagi sudah ada Great Dragon Spear kan. Seperti Miss Bar ya om ya. Grimis bubar. Iya bubar tongkrongan. Wait, Sujin mencoba untuk bisa mendapatkan Kiboy kah? Tidak. Hanya ada asura-aura yang tadi yang langsung dikeluarkan. Tapi sekarang di bagian bawah. Inner turretnya kembali dirobohkan. Dan Kray ternyata memang tadi tidak menginginkan World D untuk dikopi ya. Jadi dibuka lagi aja. Untuk bisa membuat dari IMU nya nanti dalam keadaan yang cooldown. Dan bentar lagi juga bakal ada Lord yang ter-enhanced. Onyx dalam keadaan yang cukup tertekan kali ini. Tersisa 3 best turret mereka aja. Setiap vision bakal minim jadi benar-benar mengandalkan dari asal ekonya Sans. Wow ya itu iya. Untuk defense nya memang masih cukup kuat. Mereka masih punya Sans. Tapi sekarang untuk eksekusinya. Setiap kali ada heavy crossbow yang dipakai oleh Brunch. Ini selalu hampir jatuh korban dulu. Dan Brunch nya berkali-kali lipat. Buyar semua langsung. Bubar. Bubar, bubar. Dan sekarang Lord nya udah mulai hadir kembali lah. Dan ini juga Brunch gak akan dibiarin sendiri sih. Damage yang masif memang dimiliki oleh Brunch itu sendiri. Namun Monik dalam keadaan yang tertekan pun masih mencoba untuk memegang kendali atas Lord yang sudah ter-enhanced ini. Yap plus Brunch sekarang punya sprint. Kita lihat sprintnya akan digunakan untuk masuk menabrak. Atau dia akan menggunakan untuk bisa keluar. Tapi Sans nya di tempatnya berbeda. Dan juga sudah menggunakan sprint untuk Brunch. Dimana dia berhasil menabrak lagi karena Satora. Tapi Kyrie langsung mundur teratur. Karena terlalu berbahaya. Karena mereka kurang dari sisi quantity player. Wah ini pergerakan yang begitu mengerikan dari Brunch. Mengetahui keberadaan Sans nya di belakang. Dia sprint langsung. Iya pokoknya kelihatan ada yang sendirian. Selama Sans masih belum memiliki Winter. Itu tiga hit dari heavy crossbow gak sih tadi? Tiga top hit. Tiga sampai empat hit. Dan Van Strong emang bener-bener hari ini menjadi pas pambran. Brunch ya. Pasukan pengamanan Brunch sudah. Diamankan terus ya. Apalagi dengan itemnya ini om. Dari itemnya buat Brunch ya. Dia punya win of nature. Dia punya full item. Enam item sudah selesai. Ini buat Brunch. Jadi kalau memang mau maju bawang enam Brunch. Dia udah punya damage nya. Buat T-Force Legends. Sehingga untuk setup nya sekarang yang dibutuhkan. Lebih dibutuhkan. Jangan sampai Brunch yang lagi lompat heavy crossbow. Tiba-tiba bisa ditangkep nih. Di pegang misalnya oleh Fredrick. Dan ini tough boot menjadi satu hal yang sangat laris manis belakang ini ya. Menghilangkan 30% efek slow itu sangat-sangat berguna sekali loh. Oke. Dan sebenarnya tiga best target yang kali ini bakal coba untuk dipertahankan. Sebuah Magic Sentry telah diaktifkan. Astral Echo dibuka juga. Namun best target di arah bottom lane nampaknya tidak bisa diselamatkan. Oh iya. Dan bener saja untuk kali ini Brunch yang ada di bagian belakang. Tapi Kairi, Kairi, Kairi. Kairi nya masih bisa bertahan. Tapi Veldora juga udah bisa. Untuk menyelamatkan dirinya. Namun. Dengan immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Veldora masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi beberapa sisi yang udah bisa dikeluarkan. Dan juga monster game Brunch didapatkan pula oleh Brunch. Ada satu player Brunch yang dihancurkan. Tapi Astaba Ball didapatkan pula oleh Bruno. Shutdown. Brunch yang berhasil dihancurkan. Dan susu jenis berkira-kira tersebut. Walaupun udah ada efek tadi udah dikeluang oleh Pastrong. Ada Ollipop Timster yang dikeluangkan tapi Pastrong ditembak kembali. Pastrong masih berjuang untuk bisa kemudian tersebut. Selesailah sudah tadi tim fight di area bawah. Keyboy Flicker ngasih efek stun. Iya ada Sproutnya dia. Dan wow. Itu instant banget tadi untuk stunnya. Dan sekarang Onyx emang melihat mereka kehilangan best turretnya. Tapi mereka sedang berusaha untuk kembalikan keadaan. Dan itu dia Florin yang bukan cuma sekedar dari heal belumnya aja. Betul. Sprout Flicker jadi sebuah penentu juga. Iya beberapa saat lagi kred akan muncul. Tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk Onyx bisa menyelesaikan di game yang pertama The Fun Strong. Berusaha untuk pulang ditembak lagi. Ini PR-nya sih. Evil Segen kalau ngebawa ini ke late game bakal berat. Karena Marty semakin late game powernya akan semakin berkurang. Iya dan iya sekali lagi Albert juga yang masih survive ya sejauh ini. Kalau Shireen Gang cukup nyaman dan enak bersembunyi di belakang dari Keyboy. Ada Kairi ada Boots ya kan di depan. Ayo gue free hit di belakang. Yang penting dia stay di belakang. Bener. Terlihat tinggal adanya satu kali pick off doang nih yang bisa diamankan oleh Force Segen asas Albert. Waduh Sud Sujin. Waduh Sud Sujin. Tapi ke dengan ada Immortal Coil masih enak lah ya masuk rumput ya. Lumayan lah ya. Masih aman lah ya. Bisa tembus tembok lah ya. Iya tapi secara damage. Kemudian damage-nya Albert nomor satu. Brands nomor dua. Jadi dua marks point ini punya potensi besar. Karena sekalinya tadi Albert masuk free hit. Triple kill minimal di secure. Iya. Oke Lord lagi dan lagi. Kita melihat Onyx mereka tertinggal. Base turretnya hilang. Tapi goldnya dipegang oleh Onyx. Wah. Brands. Apakah Wind of Nature tadi? Bukan ya. Nampaknya kali ini dari Brands yang udah harus memperhatikan cicilan-cicilan juga dari Suns-nya ya. Dari belakang. Ngasih teror. Tapi Lord yang sebenarnya ini masih belum ter-evolve. Harusnya akan segera di-setup dan udah mulai ditarik olor terlebih dahulu. Iya. Kemarin game pertama antara Onyx dan juga BTR adalah 30 menitan ya. Iya. Apakah game pertama kali ini melawan E-boss akan menyentuh angka segitu juga? Wah. Karena ada beberapa pergerakan lagi. Dari player Onyx yang sudah mulai bergerak. Dan satu orang Kiboy akan tak berhasil langsung diamakan. Tapi belumnya udah langsung dikeluarkan. Dimana untuk sekarang Veldoranya masih berhasil kabur. Bahkan Kairiata Duna mulai maju ditembak lagi dengan Astrum Spiel yang ada di bagian belakang. Namun sekarang Brunch-nya bersembunyi. Dan dia mulai maju mulai menghentakkan lagi bagaimana damage yang bisa dia keluarkan. Tapi Kairi berhasil mengusir mundur beberapa play. Dan Van Strong coba lihat bagaimana efek healing yang dia keluarkan. Sebenarnya kalau dari Vosagent jadi heal-nya ada dua ya. Tadi belum kopian juga ngebuat Veldoran selamat. Tapi wah. Sun sudah mulai aware sama pergerakan dari Brunch yang tadi udah langsung targeting. Oke. Ini dia Veldoran siap lagi untuk membantu rekan-rekannya. Mereka semua udah mulai berkumpul Brunch-nya. Tidak punya sprint. Mereka semua mulai beradu lagi dari sisi depan. Sekarang Kairi langsung dikeluang di daerah tersebut. Kairi-nya berhasil untuk dihancurkan. Lod-nya bergerak di sisi yang berbeda. Ada satu player tadi di mana untuk rekan-rekan. Belum dikeluarkan namun sekarang dengan kemiksaan. Karena mereka miliki retribution dimiliki oleh Sun Tzu Jin. Akankah dia mulai bergerak ke bagian depan. Tapi Sun Tzu Jin namun tidak ada. Ini hanya pertaburan. Untuk beberapa player saja. Dan double skip Brunch didapatkan pula oleh Albert. Albert mulai berkilat. Satu hitam akhir Imol tanda pecah. Dan Albert. Albert lisi dia. Satu orang tempat berbeda. Kairi berhasil dihancurkan. Berhasil dihancurkan. Dan wipe out sudah didapatkan. Legendary Albert. Walaupun memang lorotnya bisa disekir sama Kairi. Namun free hit. Dan juga sebenarnya tadi kairinya tumpang. Tapi dibalas Sun Tzu Jin yang hilang. Tapi lorotnya ternyata tidak direset ya. Lorotnya tidak direset. Dan bisa diambil oleh Kairi juga. Oke. Akankah mereka langsung olah ke bagian depan dengan satu katapul ini. Dan benar saja mereka langsung tahan badan. Mereka langsung tahan badan. Wow. Ditebein. Ditahan badanin. Satu momen.